Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kita, channel Tokus Sahabat Nah disini saya akan berbagi sedikit atau meng-spill ya Barang-barang apa saja, nanti ini judulnya Barang-barang apa saja yang sering dicari oleh teman-teman mahasiswa Karena saya disini buka usahanya itu di dekat kampus teman-teman ya Jadi barang-barang yang saya, ini sebenarnya saya baru datang Membeli barang-barang yang memang dicari oleh teman-teman mahasiswa Nah ini berdatang, makanya langsung saya akan spill ke kalian Begitu Nah ini juga sekalian jadi tips buat teman-teman yang buka usaha Usaha seperti ini Untuk dijadikan pertimbangan untuk mengadakan barang yang tidak ada di tempat kalian Kalian adakan Begitu Oke, tidak usah panjang lebar Karena ini di Rayuris juga mau bikin video katanya Coro Nah oke, langsung saja kita unbox sama-sama teman-teman Nah ini kita di Kota Palu ya Lagi-lagi ini di Kota Palu Dan kita mungkin harganya agak selisih sedikit dengan di selatan Jadi tidak apa-apa, agak mahal sedikit Yang penting barangnya ready Begitu Oke, ini saya sengaja pakai carrier teman-teman ya Supaya, karena kita kan belum punya mobil Jadi kita pakai motor Dan supaya lebih simple Saya bawa pakai ini saja Dan tidak usah pakai kardus Supaya tidak ribet Supaya tidak seperti ayuan yang diusir sama pertuanya Oke, yang pertama Ini ada map coklat Nah ini map coklat yang ukuran sedang Ini memang sering dicari Sebenarnya disini sudah ada Cuma dia ukurnya agak besar Jadi saya beli lagi yang ukuran sedang Ini ukuran F4 teman-teman Ini saya siapkan dua Oke, kemudian Ada lilin Nah, ini lilin kemarin ada yang cari juga Mungkin teman-teman masih sama ulang tahun begitu Jadi Untuk memberikan surprise ke teman-temannya atau pacarnya Jadi kita adakan Kita bantu support lah setelahnya Paling tidak kita menyediakan Barang-barang yang mereka cari Supaya mereka tidak pusing carinya Gitu Jadi kita ini konsepnya Seperti yang dibilang dirayuris Kita berusaha sambil beribadah lah Maksudnya Jadi kita jangan mempersulit Jangan mempersulit teman-teman mahasiswa Yang rencana yang mau mereka lakukan Ini ada lilin Oke, kemudian ada kertas Apa ini? Tunggu dulu Tunggu dulu teman-teman Ini saya lupa nama-namanya ini Karena ini saya ada catatan Eh, sorry Mana tadi catatannya? Tunggu, tunggu Oke Ini Saya belanja tadi ini bawah ini teman-teman Bawa catatan Karena Kalau supaya ada yang cari barang kesini Nah, tidak ada Itu langsung saya catat Ini bisa kalian contoh Supaya kalian ingat Apa-apa yang tidak ada di tempat kalian Oke, ini kertas flanel Eh, kain flanel Nah, saya juga baru tahu Ternyata kain flanel ini begini bentuknya teman-teman Ini saya sediakan ada beberapa warna Dan ini ukuran kecil Dulu yang saya siapkan Ada ukuran yang agak besar Cuma Saya pikir Jangan dulu lah Karena yang cari juga Cuma dua mahasiswa kemarin Oke, kemudian ada kertas grafik Nah, ini Ini ada ukuran besarnya Tapi yang saya Saya sediakan yang ukuran ini saja dulu Oke Terus ada ini Apa lagi Paper bag Nah, bahasa sininya Bahasa mahasiswanya itu paper bag Kalau bahasa saya ini Kantong-kantong teman-teman Tempat penyimpan ini Kertas Apakah pulpen apa begitu Nah, ini namanya paper bag Paper bag Ini ada dua Ada ukuran besar Dan ada ukuran sedang Ini yang sering dicari teman-teman ya Kemudian Ada juga Ini Ini Pita Nah, ini warnanya Saya sediakan Ada biru Hijau Pink Dan ungu Ini warnanya Adilayu disini Yang ungu teman-teman Oke Oh, masih ada warna Ini warna Apa ini Warna kuning Warna apa Saya lupa Nggak aku tahu warnanya apa ini Ini warna emas Mungkin Terus ada peniti Nah, ini ada peniti teman-teman Masih suami Cui-ciui Sering cari yang ini Makanya Kita sediakan juga Untuk mereka Nah, ini ada dua jenis Ada yang begini Dan ada yang begini Oke Terus Ini kan tadi Pita Pita yang jenis gulung begini Nah, ini pita Ternyata ada jenis pita begini teman-teman Saya seumur-umur Baru tahu juga Ini pita ada begini Ini katanya Pita yang langsung jadi Nah, kalau dia ditarik Langsung jadi Membentuk bunga begitu Nah, saya pikir Wah, keren juga ini Nah, saya sediakan ada beberapa warna Warna kuning Pink, merah, biru Warna ungu tidak ada Kemudian Ada Kertas jilid Yang warna hijau Nah, warna hijau Kemudian Ada yang kuning Karena yang ready Di size sekarang Itu warna biru Warna putih Sama warna merah Nah, saya tambah dua warna lagi Karena kebetulan kemarin Masih suara ada yang cari warna itu Kemudian juga ada kertas Apa ini Kertas sertifikat Ini tulisannya Ini istilahnya Oke Kalau saya bilangnya ini Kertas sertifikat Kemudian Ada juga map Map L Nah, kebetulan map L Yang warna putih saya sudah habis Makanya saya Kasih ready lagi Yang warna putihnya Kemudian saya tambah warna hijau Warna kuning Merah Biru itu sudah ada Terus Ada lagi Ini Nah, ini yang paling banyak dicari Ini Spidol Saya kasih Ready yang Warna Oh, ternyata ini ada warna ungunya Teman-teman Ada warna ungunya Warna dirayu di sini Terus Spidol warna merah Warna hijau Warna hitam Dan warna Kuning Nah, ini tadi warna pink juga Terselip-selip Jadi Tidak menyati Diambil tadi Nah, ini ada warna biru Terus Kertas origami Nah, ini yang Biasa juga dicari Saya baru tahu Kertas origami ini Ternyata begini Dari sebelum-sebelumnya Apa? Origami Iya, origami 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 Tidak, origami Tidak ada mic-nya Origami Ini Ada ukuran kecil Sedang Ukuran besar Begini Terus Oh, ini masih ada Saya ambil Saya ambil Satu ukuran begini Saya ambil Tiga-tiga Untuk kita baca pasar Dululah Kemudian Ada Surat jalan Kertas Nota Nota surat jalan Begitu teman-teman Kemarin Kebetulan ada yang cari Makanya saya Kasih ready Pokoknya semua ini Dicari semua ini Yang saya beli hari ini Teman-teman Teman-teman catat juga Kalau perlu Kasih ready Di tempat kalian Nah, ini Untuk Yang jilid Yang bagian depannya Itu warna hijau Yang warna kuningnya Kebetulan tidak ada Karena tidak ada Ya, tidak apa-apa Yang penting Bagian belakangnya ada Ini sudah Kosong Nah Terus yang terakhir Teman-teman Nah, ini juga Ini namanya Sorry Ini namanya kertas karton Ini ada warna biru Pink Warna hijau Karena ini yang paling sering dicari Sudah Mungkin 9-10 orang Yang bolak-balik Kesini cari Tapi yang saya siapkan Baru warna ini saja Karena saya bawanya berat Tadi Saya kan pakai motor Motor Matic Jadi Supaya tidak banyak Terlalu banyak Nah, ini mau saja dulu Nanti kita Kasih ready Untuk beberapa warna Begitu teman-teman Untuk harga-harganya Mungkin saya akan bahas Di video selanjutnya Karena ini Takutnya terlalu panjang Tapi saya akan Spill Harga Atau Harganya Keseluruhan Itu Di harga Di sekitar Bukan sekitar Pasnya 925.600 rupiah Semuanya Itu di luar Kertas Ini yang saya duduki Di luar ini Kalau ini Harganya Kalau di kota Palu Ini yang e-paper 235 235 235 235 Kayak yang tadi Oh iya 235 Itu untuk di kota Palu Teman-teman Mungkin di Sekalipun di kota Palu Mungkin beda-beda Atau Toko ya Tergantung tokonya Itu Kemudian Yang paling Yang paling Di antara Semua ini Yang dicari Yang paling sering Dicari ini Ini saya Datang dari Kantor pos tadi Keliling-keliling Nah ini Nah ini Paling 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 sering Dicari ini Bukan cuma mahasiswa Biar dosen juga Itu bos ancak juga Itu sering cari Ini Oke Ini harganya 500 ribu Untuk satu ini Oke Tapi 500 ribu ini Di luar itu ya Yang 925 Tadi Di luar Kertas Sama ini ya Nah kalau ini 500 ribu Ditambahin lagi 200 Ya Hampir sejutaan lah Sekitar itu Oh sekalian Ini tadi Saya beli kertas Tapi ini harganya Murah teman-teman Ini plastik Kertas plastik Taja ini Kantor Begitu Oke lah Mungkin itu saja Teman-teman ya Karena Di video ini Saya hanya Men-spill Barang-barang apa saja Yang sering dicari oleh Mahasiswa Dan ini saya bagi Ke teman-teman Yang buka usaha juga Mungkin bisa dijadikan Referensi Sekalipun tidak dicari Di tempat kalian Ya lebih baik Adakan lah Sebelum Ada yang mencari Begitu Oke Terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa Kalau lupa Nggak apa-apa juga Jangan Nggak usah Di subscribe Kalau yang suka nonton Ya tonton Kalau tidak Ya Nggak apa-apa Sombong amat Oke lah Terima kasih Sudah menonton Sombong amat